Buru-buru PDIP bantah Isu Megawati restui ganjar jadi capres, tegaskan wewenang ketua umum. Kalau ditanya apa sih yang kemudian bisa dicoba ditarik sebagai sebuah kesimpulan baru dari pidato Ibu Mega terkait dengan capresan, saya pikir menarik ya, tingkah ada keperstian bahwa yang akan dicalonkan menjadi presiden atau capres ini adalah kander sendiri. Pagi Ibu Mega memberikan penegasan khusus, saya akan bacakan ya supaya lebih enak, berkaitan pilpres agar disampaikan pentingnya kepada seluruh kander kesabaran revolusioner. Jangan gerusa-gerusu, pasti pada saatnya pada momentum yang tepat akan dideklarasikan sabar. Jangan terpengaruh oleh berbagai hiru pikuk politik yang sangat dinamis dan yang terpenting adalah bergerak bersama dengan rakyat. Seluruh kader partai jangan berdiam diri, terus turun membantu rakyat. Ini pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri tadi pagi melalui saya. Dalam kesempatan ini kami juga meminta dengan hormat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, Ibu bangsa kami, agar memberikan restu kepada kader terbaiknya Ganjar Pranowo untuk meneruskan wisdom Ibu Megawati Soekarnoputri untuk memimpin bangsa ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut-sebut telah mengantongi restu ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden atau capres pada pemilu 2024. Desas-desus yang beredar, Ganjar lolos uji loyalitas dari PDIP setelah sempat lantang menolak kepesertaan tim Nas Israel di Piala Dunia U20 yang sedianya digela di Indonesia pada Mei-Juni mendatang. Namun demikian isu itu buru-buru dibantah PDIP, elit partai bangteng menegaskan perihal pencapresan PDIP masih menunggu keputusan ketua umum Megawati Soekarnoputri. Uji Loyalitas Kabar tentang uji loyalitas berembus setelah Ganjar jadi bulan-bulanan warga net akibat menyuarakan penolakan kepesertaan tim Nas Israel di Piala Dunia U20. Penolakan itu dianggap jadi penyebab dicopotnya Indonesia dari tuan rumah ajang olahraga internasional tersebut oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Sedianya penolakan terhadap tim Nas Israel juga disuarakan oleh sejumlah partai politik hingga organisasi masyarakat ORMAS seperti Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Amanat Nasional PAN, Majelis Ulama Indonesia MUI, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, hingga Persaudaraan Alumi 212. Namun dari nama-nama itu sosok Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Iwayan Koster dan PDIP yang paling disorot. Ganjar sendiri menolak kepesertaan tim Nas Israel karena beralasan berpegang teguh pada Amanat Soekarno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Begitu Ganjar jadi sasaran kemarahan warga net karena dianggap menjadi penyebab Indonesia dicopot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!